Kasus narkoba yang menjerat Amar Zoni memasuki babak baru. Setelah diamankan untuk ketiga kalinya pada 12 Desember 2023 lalu, berkas perkara Amar akhirnya sudah dilimpahkan kekejaksaan. Lantas, kapan Amar akan menjalani persidangan? Lalu bagaimana kondisi terkini Ayah Amar yang sebelumnya mendapat kunjungan dari Iris Bella? Benarkah Ayah Amar tak menginginkan perpisahan sedangkan Iris kukuh melanjutkan sidang perceraian? Semua akan kami ungkap secara eksklusif dalam sensasi kontroversi ketika Amar harap-harap cemas menanti nasib dari balik jeruji besi. Peluang Amar Zoni untuk menghirup udara bebas setelah mengejukan penangguhan penahanan sepertinya jauh dari harapan. Tiga kali terjerat kasus narkoba benar-benar membuat Amar sulit membela diri. Apalagi berkas perkaranya sudah dilimpahkan kekejaksaan untuk segera disidangkan. Kali ini Amar Zoni hanya bisa pasrah menanti nasib. Hukuman berat bahkan sudah membayang di depan mata. Terlebih, barang bukti yang diamankan polisi saat penangkapan cukup memberatkan posisi Amar. Lantas benarkah kondisi sulit ini membuat Amar semakin drop di dalam tahanan? Benarkah pula Amar semakin terpuruk karena tak hanya menghadapi kasus narkoba, melainkan juga tengah berjuang menyelamatkan rumah tangganya dengan Iris Bella? Kondisi yang sekarang kan memang fisikisnya pasti sangat terganggu lah. Karena ada tiga persoalan yang memang dia harus selesaikan. Terakhir kami komunikasi dengan penyidik, berkas Amar ini sekarang sudah dikirim ke kejaksaan. Nah tentu istilahnya P18 lah. Nanti biasanya di jaksa itu akan ada P19 penelitian. Diteliti apakah masih ada kurang, nah akan dilengkapi oleh penyidik. Kalau menurut ya jaksa sudah memenuhi syarat formil dan material, ya pasti itu akan terjadi P21. Sebetulnya Amar itu pribadi yang baik yang saya kenal dari dulu ya. Ya cuman saya juga kaget kok bisa seperti ini gitu. Ini entah pengaruh siapa apa bagaimana saya juga kurang tahu. Apa memang pergaulan juga saya kurang tahu juga. Karena kan kita juga lama ya, saya kan sementara di Bandung, Amar kan di Jakarta, jadi kurang begitu memantau keseharian seperti apa gitu. Nah disini kan ya kok untuk pemberat tentu ada alasannya disini karena dia sudah tiga kali berturut-turut melakukan perbuatan yang sama. Ya, kali ini Amar Zoni sangat rapuh. Awal tahun 2024 bahkan menjadi titik terendah dalam hidupnya karena Amar dihadapkan dengan tiga persoalan berat di waktu yang hampir bersamaan. Selain kasus narkoba yang menjerat, juga gugatan cerai yang dilayangkan Iris Bella, Amar juga tengah gunda-gulana melihat sang ayah yang menderita kanker hati, stadium 4. Keadaan ayah Amar yang memprihatinkan bahkan sampai membuat Iris Bella tak tega. Sampai akhirnya ia menyempatkan waktu untuk datang mencenguk serta memberi dukungan. Entah kebetulan atau tidak, kehadiran Iris membawa angin segar bagi sang mertua. Kondisi Suhenri Zoni yang sebelumnya parah kini berangsur membaik. Bahkan ayah Amar kabarnya mulai lepas dari obat-obatan dan juga alat medis. Tapi benarkah pihak keluarga termasuk Iris Bella masih merahasiakan penangkapan ketiga Amar Zoni dari ayahnya? Kalau pendapat saya ya, kalau itu kan yang bisa menerang itu kan dokter. Tapi pendapat pribadi saya mungkin juga, mungkin dengan kedatangan Iris, menyegup bapaknya, kemudian ya mungkin bapaknya merasa senang. Ya waktu sebelum yang kejadian ketiga ini, sempat ke rumah sama ayahnya, ke rumah kami gitu di sini, ayahnya juga gitu. Terus Amar itu baik banget, dia mengurus banget ayahnya, kemana-kemana berobat selalu didampingin gitu. Berbaktilah gitu. Ya sepengatauan kami memang, memang itu direhasiakan. Sampai saat sekarang bapaknya tahunya Amar itu kan, ya persiapan itu bertinju di *** itu. Katanya latihannya di Surabaya, yang setahu bapaknya. Amar Zoni memang harus menanggung risiko berat, atas kesalahan yang diperbuat. Ia terancam kehilangan segalanya, mulai dari uang, karir, termasuk istri dan kedua anak yang sangat dicintainya. Tak hanya Amar yang shock dengan keputusan Iris Bella untuk bercerai, keluarga juga mengaku terkejut, bahkan Tante Amar sampai tak menyangka. Pasalnya, Iris tiba-tiba menunjukkan sikap dingin setelah Amar bebas dari penangkapan kedua dan tak lama kemudian, gugatan cerai langsung dilayangkan. Lantas, apa sejatinya yang membuat Iris berubah sikap? Selain narkoba, benarkah Amar melakukan kesalahan lain yang sulit untuk dimaafkan? Jadi pas keluar dari rehab ya, waktu itu ya, keluar dari rehab itu, yang kedua itu, nah pas pulang ke rumah itu, beda katanya lihat. Iris itu katanya kok sikapnya beda, berubah lah, berubah gitu. Jadi kayak orang asing pas Amar pulang ke rumah itu. Nah dari situ udah lain gitu. Kata Amar itu, Amar sih gak mau pisah sama Iris, karena Amar kan sayang banget sama Iris, terus sama anak-anak juga katanya gitu. Yaudah Amar berdoa aja, semoga rumah tangannya bisa diperbaiki. Itu aja yang terakhir itu, pas keluar itu yang kedua. Saya jengok Amar itu, Paris Lasa, sebelum sidang perceraian itu, yang di Pengadilan Agama Depok. intinya kan Amar tetap meminta kami untuk mempertahankan rumah tangganya. Kalau Mbak Iris sih sampai hari ini, belum memberikan instruksi terkait untuk, apakah akan ada perubahan ya, maksudnya dari gugatan gitu ya, mau dimundur atau apa, gak ada. Jadi memang Mbak Iris tetap pada prinsipnya, yaitu memproses ya. Sekalipun Amar Zoni kuku untuk bertahan, Iris Bella tetap pada keinginan berpisah. Saksi fakta di persidangan bahwa Amar kerap mengonsumsi minuman keras, menjadi salah satu alasan kuat untuk melanjutkan perceraian. Meski pihak Amar telah memberi bantahan tegas, melalui bukti-bukti yang diperlihatkan di persidangan. Lantas, akankah perkara perceraian Amar dan Iris bergulir alat, karena salah satu pihak tidak menginginkan adanya perpisahan? Mungkinkah masih ada peluang damai sebelum ketuk palu majelis hakim terdengar di pengadilan? Kalau soal mengonsumsi itu tuh, saya gak bisa menyampaikan ya, ini kan hanya membantah terkait ini aja sih, terkait dengan minuman itu ya, yang dia bawa ya di persidangan untuk membuksuskan, itu tidak mengandung alkohol dan lain-lain gitu ya. Tetapi kan, walaupun itu tidak mengandung alkohol, tetapi itu juga termasuk minuman yang menyerupai minuman keras. Saksi fakta itu tidak bisa menerangkan sesuatu yang sifatnya pendapat dan lain-lain. Kalau ditanya pendapat, ya dia gak paham lah ya. Takut tentang fakta, dia memahami. Apa yang didalilkan di dalam jubatan, dia paham. Ya paham dan dia bisa dan dia capable untuk menjadi saksi ya. Nah dia merasa menyesal kenapa saya harus begini, saya gak bisa jaga orang tua saya. Mungkin akibat ya dia dulu yang kali kedua kena narkoba itu kan, bapaknya kan masih sehat, di tengah perjalanan kan baru kena ya mungkin karena stres apa, akhirnya kan kecehatannya menurun. Itu kan masuk dalam penyesalan dia juga.